Halo guys, jadi sekarang anak-anak yang selesai meliputan Jalan, liputan, liburan, makan Jangan selesai, jangan disungguin coba disungguin Siapa itu pak? Nuntung anakku Jangan selesai, jangan bit messu Siapa ya? Ya 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 Jangan cerchungin Jangan? Ya, kalau kalian yang akan meliputan Jangan ngomong yang terakhir Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa like, share, share Jangan lupa, share ya Halo teman karena hari ini kita rencana mancing bareng temen-temen jurnalis namun Hai hari ini kita disibukkan lagi dengan penemuan benda diduga bagitulah benda yang diduga bisa meledak meledak hari ini di kantor Bupati Pindang ada sebuah benda berbentuk kotak warna hitam ditaruh oleh orang yang tidak dikenal di lapangan upacara di tepat di samping jalan menuju ke ruang Bupati Pindang nah polisi sendiri ini telah memanggil primop olda sulsel di tim dihandak dan tim digunakan untuk memakan atau menjinakan benda yang diduga bom ini saudara detik-detik penjinaan benda yang diduga berbahaya ini digunakan oleh seorang anggota primop dari polda sulai selatan yang berpakaian lengkap berpakaian lengkap dilengkapi dengan pakaian-pakaian yang bisa melindungi diri dari ledakan-ledakan yang tinggi atau high explosive gitu gak bener gak nah mereka pergi baku untuk menjinakkan bom mereka peralatan mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan menjinak bom sejumlah primop menambah sibuk dengan kelengkapan-kelengkapan-kelengkapan penjinak bom mereka ini saudara ya saat ditemukannya benda yang diduga berbahaya itu orang di kantor Bupati itu sendiri jadi panik saudara ya mereka panik karena sepatu aja terjadi ya semoga tidak ya tapi siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi mereka tidak bekerja hari ini eh nah lihat nih guys ada pak teman-teman dari Intel ada teman-teman jurnalis juga yang eh mengumpulkan data bagi laporan mereka tentunya nah kembali ini detik-detik pada saat tim penindak-penindak bom masih melakukan penelitian apakah benda yang berada di dalam kotak mencurigakan yang berada di kantor Bupati indah yang sendiri saudara nah kita mendapatkan informasi bahwa polisi juga menemukan rekaman CCTV siapa mereka siapa dia yang membawa benda mencurigakan itu saudara namun masih menyembunyikan namanya namun polisi sudah mengantongi nama yang diduga pemilik benda itu dalam rekaman CCTV itu kami dapat informasi bahwa pelaku atau yang punya barang sengaja membuang benda itu di pekerangan kantor Bupati pindang namun dari hasil pantuan teman-teman benda itu hanya mirip kotak aman apakah orangnya yang akan bekerjasama dengan pemda untuk menerima sumbangan dari penes pindah atau sumbangan yang dipakai untuk mendanai satu kelompok atau antara nah sampai jumpa lagi kawan dengan segmen selanjutnya nantikan lagi segmen mancing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati